Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gembira kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi sirekap pemilu 2024 ya guys nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi sirekap pemilu 2024 ini gagal masuk kegis atau gagal inisialisasi ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau berwampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya aku dan aktifkan loncengnya supaya tanah selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo tolong suka dengan videonya agar saya semangat untuk buat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa basa-basi langsung sejak termasuk ke tutorialnya baik nah jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial legis yaitu cara mengatasi gagal masuk aplikasi sirekap egis entah itu kalian mendapatkan notifikasi seperti ini ya guys yaitu gagal mendapatkan kunci digital atau gagal inisialisasi atau bahkan error time out dan sebagainya ya guys nah jadi disini solusi yang bisa saya berikan untuk mengatasi masalah tersebut ya guys untuk eh yang pertama disini karena aplikasi ini ada update-an terbaru di sini kita langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi playstore kita lalu kita update aplikasinya ini ya guys update-an terbaru terakhir di update 9 peperwari ya guys kemarin nah disini kita update saja dulu ya guys kita update oke nah disini jikalau kalian sudah update aplikasinya dan saya sarankan kalian coba kalian itu install di satu aplikasi ya guys eh sorry dia di satu HP atau di satu perangkat guys jikalau kalian terdaftar sebagai pegawai atau anggota KPPS ya guys pengawas pemilu tahun ini nah jadi disini kita update aplikasinya lalu disini kalian bisa lihat di tentang aplikasi ya guys nah disini ini kalian bisa lihat di tentang aplikasi nah disini untuk versinya sekarang itu dua titik empat ya guys bukan dua titik satu lagi tiga lagi melainkan sudah dua titik empat satu nah setelah kalian update ya guys nah disini kalian bisa lihat alat bantu rekapitalasi perolehan suara pemilu ya guys Oke nah disini langkah selanjutnya yaitu tentunya kalian bisa langsung saja hubungi ya guys hubungi pihak komisi pemilihan umum ya guys atau pemilu ya guys atau KPU ini kalian hubungi ya guys yang mengirimkan atau yang memberikan kalian link untuk login atau user dan password yang dikirimkan ke WA kalian ya guys oleh KPU atau komisi pemilihan umum ini disini kalian tinggal ajukan saja ya guys pertanyaan ya guys nah disini selamat siang ya guys selamat siang kenapa saya tidak bisa tidak bisa login si rekap ya guys si rekap nah disini kalian tinggal kirim nah setelah itu kalian tinggal sertakan foto yang tadi ya guys nah disini kalian bisa sertakan ya guys foto yang tadi klik galeri kita langsung cari foto yang tadi ya guys yang ini oke nah disini kita langsung kirimkan saja ya guys nah disini kita kirimkan dan disini kalian bisa lihat disini nanti tahunan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun sudah pernah menikah syarat lain adalah bukan anggota TNI Polri tidak dicabut hak pemilih berdasarkan keputusan pengadilan ya guys nah cek menu jenis daftar pemilih untuk penjelasan lebih lanjut silahkan ketuk menu di bawah untuk kembali ke menu utama ya guys nah jadi disini kita diminta ya guys halo teman-teman pemilih nah disini kalian bisa lihat ya guys komisi pemilihan umum silahkan teman-teman pemilih untuk mengklik pilihan menu di bawah ya guys kita diminta untuk mengklik pemilihan menu di bawah ya guys oke kita coba klik ya guys nah disini kalian bisa lihat hari pengumutan suara kita syarat menjadi pemilih jenis daftar pemilih partai politik daftar calon tetap ya guys kampanye nah jadi disini kalian bisa lihat disini kita disuruh untuk ketuk menu tapi disini oke nah disini kalian tinggal tunggu saja ya guys penjelasannya saya mengalami gagal inisialisasi atau saya atau gagal mendapatkan kunci digital ya guys atau error time out nah jadi disini kalian bisa hubungi saja komisi pemilihan umum ya guys melalui WhatsApp ya guys kalian bisa chat atau tanyakan masalah yang kalian hadapi tersebut ya guys oke oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi gagal inisialisasi ya guys si rekap atau gagal masuk ke aplikasi si rekap ya guys oke semoga tutorial yang berupa jika tutorial yang berupa share dengan kalian agar kalian bisa bertanya apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye